Kalau kita lihat konteks saat itu kan alam pemikiran keislaman khususnya itu kan tidak sedinamis sekarang. Artinya masih pada klaster-klaster misalnya di salaman ITB, di titik-titik lain, di simpul-simpulnya masih terbatas. Kemudian muncul Mizan dengan membawa buku-buku yang sebagian diantaranya bukan ditentang ya, mungkin dipertanyakan, dikritik oleh sebagian kalangan muslim lainnya. Nah, waktu itu apakah karena konteks misalnya revolusi Iran atau ada hal-hal lain yang mendorong itu? Sebetulnya gini, pada waktu itu cirinya Mizan itu revolusi Iran itu sebuah kebetulan ya. Kita mulai persiapan Mizan tahun 1982, itu tiga tahun setelah revolusi Iran tahun 1979. Tapi yang ditawarkan Mizan itu bukan hanya misalnya memperkenalkan pemikiran dari para pemikir syia, tapi kita misalnya menerbitkan buku-buku karya orientalis. Nah, saya ingat diantara beberapa buku pertama Mizan itu, buku karanya Bernard Lewis. Buku kecil memang, tapi karyanya Bernard Lewis. Bernard Lewis dulu kan dikritik oleh banyak orang sebagai orientalis yang anti-Islam. Tapi kita melihat bahwa Bernard Lewis ini seorang ahli Islam yang punya otoritas. Paling yang kita lakukan apa? Kalau kita nggak setuju pada apa yang ditulis Bernard Lewis, kita bikin catatan kaki. Kadang kita mengundang orang untuk menulis kata pengantaran. Jadi misalnya, kita juga mulai menerbitkan karya-karya para orientalis. Kita juga menerbitkan karya-karya para pemikir yang disebut pemikir modernis. Misalnya, karya-karya orang seperti waktu itu Syed Ahmad Khan. Saya kira sebelum kita terbitkan Syed Ahmad Khan, mungkin belum ada pada waktu itu buku dalam bahasa Indonesia, karya-karya Syed Ahmad Khan. Bahwa kemudian persoalan, apa namanya, persoalan pemikir-pemikir, buku-buku karya pemikir Syiah yang belakangan ini mencuat, pada waktu itu sebenarnya nggak ada problem. Revolusi Islam Iran itu diterima tanpa sekat kelompok sunnah Syiah di Indonesia, praktis nggak ada Syiah pada waktu itu. Enggak saya kira, ini persoalan fanatisme aja, persoalan aswabiyah bermadhan. Dan sebetulnya meskipun masalah itu sudah ada sejak dulu, tapi menjadi besar itu baru kira-kira mungkin berapa ya, 5 tahun terakhir ini. 25 tahun mizan berkiprah, meskipun selalu ada saja orang yang mempersoalkan itu, tapi nggak pernah besar seperti sekarang. Sekarang pun besar itu menurut saya bukan berarti banyak orang mempersoalkan. Mizan itu dari tahun ke tahun, meskipun diisukan macam-macam, sales-nya naik terus. Sekarang ini adalah sales tertinggi yang dicapai mizan. Itu sebetulnya bukti bahwa ada sekelompok kecil orang ngomongnya keras, tapi terkesan seolah-olah menjadi satu yang besar. Jadi sebetulnya pertama pada waktu itu tidak ada persoalannya serius, kedua orang menjadi lupa bahwa mizan itu membawa bukan hanya pemikiran syiah, tapi pemikiran kaum orientalis. Ada karyanya, ada misalnya kita terbitkan misalnya buku karangannya, saya lupa nama, akhirnya Mortimer ya, buku karya orientalis. Kemudian tadi, selain pemilihan tema yang baru, kita misalnya menampilkan buku dengan desain yang menarik. Kita merekrut seorang sarjana lulusan seni di Bupak ITB untuk menjadi desainer cover, layout ya. Pada waktu itu buku Islam nggak ada indeks, kita bikin indeks. Kemudian kita menerapkan bahasa Indonesia yang benar, ya. Ejaan, dulu saya kira nggak ada itu. Orang nulis, ada editor, ada penyelaras bahasa. Kita pada waktu itu bukan hanya melibatkan editor untuk menyunting, tapi kita punya tim penyelaras bahasa. Jadi bahasa kita urus dengan betul, ya. Kita belajar desain-desain. Saya ingat saya sendiri pergi ke toko buku desain di Bandung, membeli buku-buku dengan harga sangat mahal pada waktu itu, karena saya sendiri yang membayar, itu buku tentang desain buku yang sangat modern, ya. Nah, jadi itulah di antara beberapa hal yang kita tawarkan yang terbukti menarik sampai sekarang. Saya kira sampai sekarang ini Mizan boleh dibilang menjadi penerbit terbesar kedua di Indonesia. Kalau penerbit buku Islam kita jauh masih, saya kira. Ini bukan soal membesar-besarkan Mizan. Untuk menunjukkan betapa sebetulnya sekarang ini kaum muslim masih tertarik pada apa yang kita tawarkan, ya. Penerbit Islam kita jauh di banding penerbit lain, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa tentu saja kita belajar, kita ubah. Ada saat-saat di mana kita merasa kita ketinggalan. Tapi kita koreksi lagi. Terus kita belajar tentang selera masyarakat, sampai kita bertahan seperti sekarang dalam posisi yang masih leading, gitu ya.